Halo cofren, nah denger-dengar ada soal yang menarik nih, coba kita kerjakan bersama-sama yuk Jadi kita disuruh menuliskan bilangan yang terletak di antara negatif 8 dan juga negatif 20 Dan yang habis dibagi 2 Nah, yang pertama garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus Dimana tiap titiknya melambangkan suatu bilangan tertentu Bilangan itu bisa berupa bilangan bulat, pecahan, maupun bilangan yang lainnya Nah, cara antar titik di dalam garis bilangan selalu sama Nah, gambar garis bilangannya kan seperti ini cofren Negatif 20 ada di sini, negatif 8 ada di sini Karena habis dibagi 2, maka kita hitung dengan kelipatan 2 Mulai dari negatif 20, karena negatif 20 habis dibagi 2 Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, karena di antara, maka negatif 8 dan juga negatif 20 tidak usah kita ikutkan Sehingga termasuk adalah yang kita berlengkari warna hijau Maka bilangan yang ada di antara negatif 8 dan negatif 20 Yang habis dibagi 2 adalah negatif 12, negatif 16, negatif 14, negatif 12, dan juga negatif 10 Wah, kalian hebat sekali cofren bisa menyelesaikan soal ini dengan baik Sampai jumpa di soal-soal berikutnya ya cofren Dan jangan lupa, tetap semangat belajarnya Terima kasih telah menonton!